Halo sahabat pencinta anggrek saya juga pencinta anggrek teman-teman tapi terus terang saya masih pemula meskipun pemula sebenarnya dari dulu saya udah sering nanam anggrek ya cuman zaman dulu itu kan belum banyak info-info dari youtube gitu jadi udah mati-mati terus yaudah apa namanya agak kapok ya soalnya kan harga anggrek mahal pada mati semua nah tapi sekarang ini belakangan saya di youtube itu banyak info-info yang lebih jelas ya dan lebih detail juga gitu ya nah setelah saya baca-baca saya yakin gitu ya saya bisa nanam anggrek bisa nanam anggrek lagi gitu nah makanya saya udah beli nih teman-teman beberapa anggrek kebanyakan saya beli dendro dulu ya karena yang sesuai dengan iklim saya dan juga lebih kuat ya daripada bulan gitu ya dan saya punya pengalaman dalam nanam anggrek ini mudah-mudahan sih dalam apa namanya pengalaman saya ini bisa memberikan info juga ya buat teman-teman apa namanya bagaimana menanam anggrek gitu ya supaya juga bisa berhasil supaya hidup nah karena saya juga mohon bantuan masukkan koreksi dari teman-teman supaya saya juga bisa berhasil menanam anggrek oke mohon koreksinya teman-teman terima kasih nah ini saya udah beli anggrek ini teman-teman anggrek dendrobium ya nah anggrek ini sayangnya tuh akarnya tuh ya teman-teman sebenarnya akarnya tuh udah sampai keluar-luar pot tapi tanamannya tuh akarnya bukan akarnya yang sehat gitu karena kan kalau akarnya yang sehat kan warnanya hijau gitu kan bening gitu ini warnanya putih apa namanya putih kopong gitu akarnya yang di luar-luar itu ya terus daunnya itu juga udah mulai kuning-kuning nah daun yang kuning-kuning itu adalah tanda bahwa akarnya ini gak sehat gitu karena potnya ini mau saya apa namanya saya pecah karena ngelepasnya kan gak bisa kalau gak dipecah kan nanti putus-putus jadi satu-satunya cara untuk membuat dia gak apa namanya gak putus-putus akarnya ya potnya dipecah nah sebelum itu saya rendem dulu nih potnya ya supaya nanti akarnya tuh lebih gampang dilepas gitu terus saya pukul-pukul nih potnya ambil goyang-goyang tanaman masih kuat tuh ya masih kuat akarnya ya gak kuat banget sih nih akarnya kalau saya rasain sih tapi masih nempel jadi ketok lagi ketok lagi gitu ya ketok terus ketok terus sampai jadi kira kendor ya kendor dalam ini apa namanya gak terlalu memaksa untuk menarik akarnya gitu kukul terus sambil diputer-putet ke sisi-sisi yang lain nah ini yang bawah udah mulai pecah nih teman-teman potnya ya udah mulai lepas pukul-pukul lagi putar-putar supaya lepasnya tuh natural gitu ya gak memutuskan gak dipaksa dia diputus tapi lepas gitu ya lepas di perlahan-lahan tuh kan udah mulai lepas kan kelihatan tuh akarnya tuh kalau yang akarnya jelek tuh dilepasnya tuh gampang kalau akarnya tuh sehat itu dilepasnya menurut saya susah gitu menurut saya kalau kalau yang akarnya sehat ya ini gampang tuh makanya dia berarti akarnya gak bagus tuh kelihatan tuh akarnya itu gak kelihatan hijau gitu ya tapi kelihatan apa namanya kayak kopong kalau dipegang terus apa namanya gak kelihatan ada akar-akar hijau tapi kayak coklat-coklat gitu terus gampang dilepas berarti kan gak bagus gitu ya medianya sudah gak bagus medianya juga akarnya juga udah memulai waduh ini sudah rawan busuk nih teman-teman kalau gak diganti malah disiram-siram terus kasih apa namanya pupuk-pupuk ataupun apapun gitu ya fungiat apapun saya rasa tidak akan tetap aja gak akan berhasil karena pada dasarnya dia udah di dalamnya tuh udah udah mulai ada jamur-jamur mungkin ya udah mulai busuk nah dilepasnya tuh gampang loh makanya saya lepas tuh ya dilepasnya tuh gampang akar-akarnya nah jadi sih kalau kita nanam anggrek tuh kalau anggreknya tuh gak bagus gak usah takut ya lepas-lepas akar dulu saya gak pernah lepas-lepas akar gini loh teman-teman karena saya takut gak ngerti pula ya sekarang saya udah mulai ngerti nah ini saya lepas-lepas yang apa namanya akarnya yang jelek-jelek ya terus media-medianya itu pun juga dilepas-lepasin gitu ya ini bunganya sih cakep loh teman-teman bunganya tuh nah terus udah gitu nih teman-teman dilepas semua ya tuh akar itunya ya apa namanya medianya yang udah mulai mau mendekati busuk udah sebentar lagi udah busuk ini dilepasnya gampang loh ini apa namanya yang busuk-busuk nah setelah ini teman-teman ini sebenarnya setelah ini saya mau taruh di bawah keran air ya saya lepas dilanjutkan di bawah keran air kalau ditarik-tarik disini nanti malah nambah maksa-maksain malah tambah stres tanamannya karena nariknya maksa-maksa jadi dilepas di bagian bawah itu yang mudah-mudah dilepas aja tapi yang udah mulai kelihatan agak susah dilepasnya lebih baik ditaruh dilepas di bawah keran air yang mengalir di bawah keran supaya melepasnya itu gampang dan tidak membuat tanaman itu menjadi stres ya nanti sebentar lagi akan saya lepas di bawah keran air yang mengalir ya ini lanjut sedikit-sedikit yang masih kelihatannya gampang aja ini dilepas ya tapi gak boleh maksa boleh maksa ini saya pelan-pelan sambil cek dulu sejauh mana yang mudah masih sanggup untuk saya lepas nah ini ya saya siap untuk membersihkan di bawah keran air nah ini teman-teman ini tanaman yang tadi saya lepas dari pot yang tanamannya yang tadi yang jelek akarnya ya nah ini contoh bunganya ya saya gak tau ini dendro apa ini teman-teman nah ini akarnya ya masih utuh tapi ini akarnya ini banyak yang udah gak sehat nih banyak yang hitam-hitam gak incul ini ya nah ini harus dipotong ya biasanya sih ada yang di kalau terpaksa harus habis ya habis potongnya tapi ini saya gak langsung habisin ini pertahankan yang masih agak bagus dulu yang jelek-jelek dipotong aja habis gak apa-apa nah ini juga ya nah ini juga gak apa-apa dipotong-potong ini bunganya itu wong leng ya nah satu lagi yang pink ini juga saya gak tau nama dendro nya apa yang ini ini juga akarnya ini bunganya yang pink tadi saya gak tau namanya ini juga akarnya ya dipilih yang apa namanya yang jelek-jelek habisin digundulin gak apa-apa pasti nanti tunggu lagi tapi yang bagusnya dipertahankan nah seperti ini ya akar-akarnya tadi yang sudah dicuci di bawah air keran nah seperti ini teman-teman kita saya mau pilihin ya saya mau gunting saya mau gunting nanti tinggal disisakan yang kira-kira masih agak bagus nah nanti teman-teman bisa lihat ya sebenarnya sudah digunting-gunting nah seperti ini ya kira-kira ya cuci bersih nah siap untuk saya gunting-gunting nah teman-teman lalu saya gunting habis saya gunting itu saya gunting yang benar-benar jelek habis gundul tinggal sedikit ya lalu saya beri direndam dengan fungisija setelah direndam bagian yang busuk digunting dipotong lalu diberi pasta fungisija diberi pasta fungisija seperti ini nah ini tadi anggreknya ya yang harus digunting akarnya berhubung akarnya itu jelek ya akarnya itu hitam-hitam busuk gak sehat gitu ya terus akarnya itu digunting digunting-gunting gak apa-apa teman-teman gunting seperti ini habis ya lalu dibalik saya jemur terbalik di atas ini akarnya digantungnya terbalik dulu sementara sementara digunting di jemurnya digantungnya dibalik dulu supaya akar ini nanti digemur di matahari sehingga jamur-jamur bakteri itu mati terbunuh oleh matahari ini menurut saya setelah itu kalau sudah mulai tumbuh akarnya baru digantung normal tapi sementara untuk membunuh bakteri jamur dan menumbuhkan akar baru kalau bakteri jamur-jamur yang mati dia tumbuh akar baru digantungnya terbalik dulu kalau cara saya digantung seperti ini dibalik supaya jamur dan bakteri mati dan akarnya tumbuh nah ini salah satu contoh ya teman tanaman yang saya beli ini kebetulan dari mositam yang mositam itu akarnya itu kalau memang sudah kuat dan cukup bagus gak usah dibongkar biasanya pun kalau yang saya bongkar itu hanya di bagian bawah saja supaya ada rongga-rongga atau membuang yang kurang bagus tapi di bagian bawah saja biasanya yang bagian tengahnya itu kelihatannya sudah kuat gak usah dipaksakan untuk dibongkar nah setelah itu direndam fungisida semua akar yang sudah dibinting-binting sudah dirapi-rapihin akarnya itu selalu direndam di fungisida lalu saya selalu saya gantung terbalik di bawah matahari di bawah matahari supaya akar-akarnya itu sehat di bakteri dan jomburnya mati lalu itu baru digantung normal kalau cara saya semuanya seperti itu sampai akarnya atau tunasnya tumbuh baru dipindahkan ke media-media ke pot atau media apapun gitu ya nah kira-kira seperti ini ini akar yang nanti saya harus ini direndam ya di fungisida semua akar-akar ini direndam fungisida loh teman-teman ini semua sudah direndam fungisida dan siap untuk digantung nah ini semua yang sudah direndam fungisida contohnya ini akarnya ya kalau ini akar yang mosnya hitam dan akarnya tidak saya copot karena memang dia masih bagus ini direndam fungisida ya nah ini nanti akan saya gantung di bawah sinar matahari untuk tanaman yang baru di blue online kalau saya selalu saya gantung di bawah matahari ini ya saya gantung terbalik ini juga kalau saya rendam di bawah fungisida ini sudah direndam ya teman-teman di fungisida sudah direndam semua dan ini siap untuk digantung terbalik dahulu ini cara saya ya teman-teman digantung terbalik dahulu ini akarnya di atas nah ini sebentar lagi akan saya gantung terbalik nah ini teman ya akar yang sudah siap untuk digantung sudah direndam fungisida dan siap untuk digantung nah ini tanaman anggret yang saya gantung terbalik untuk awal-awal menumbuhkan akar supaya bakteri dan jamur mati di bawah matahari nah ini kira-kira ya teman-teman anggretnya yang saya gantung terbalik supaya akarnya terjemur di bawah matahari supaya bakteri dan jamur mati ini dalam perawatan seminggu dua kali tetap dipupuk terutama pupuk akar untuk menumbuhkan akar baru menggantikan akar lama yang busuk dan tidak sehat nah kalau sudah mulai tumbuh akar seperti ini digantungnya kembali yang normal tidak gantung yang terbalik di atasnya ini sudah normal gantung terbalik akar di atas ini digantung normal kembali kalau sudah aman akarnya tumbuh nah ini ya teman-teman juga tanaman yang sudah digantung di bawah matahari dan dirawat diberi pupuk sehingga bakterinya mati dan mulai tumbuh tunas ataupun akar nah ini tumbuh tunas tunas ini kecil masih kecil sekali sehingga mungkin kurang jelas tapi sudah tumbuh tunas ini artinya tanaman yang tadi sudah rawan untuk mati selamat akan hidup dengan mulai tumbuhnya akar dan mulai tunas ini ya tunasnya kecil sudah mulai tumbuh tinggal digantung lagi dirawat lagi sampai akar sampai tunasnya tumbuh terus sampai keluar akar lalu siap ditaruh di pot di pot dan selamat tanamannya ini juga nah ini disini kita perhatikan apa nah tumbuh akar baru ini kecil ya teman-teman masih kecil jadi gak jelas ya tapi ini yang saya tunjukkan berarti sudah tumbuh akar baru tinggal di rawat akarnya biar tambah banyak dan lebat dan lebat dan lebat dulu ya nah ini ya pokoknya kalau sudah akar tumbuh dan sudah tumbuh selamat tanaman ini akan jadi tanaman yang sehat intinya libek kita membentuk tanaman menumbuhkan tanaman baru yang sehat daripada apa namanya kita langsung terburu-buru kita tempel kita pindah media tapi gak sehat nah ini nah ini juga akar dia udah mulai tumbuh nih teman-teman ini aduh kelihatan gak ya nah ini kelihatan bahwa sedikit loh ada hijau muda sedikit tuh di ujung ini ada hijau muda tuh udah nempel kan di belakang tuh berarti sudah tumbuh akar tuh ini akarnya hijau muda sedikit ini ini di belakang tuh akar yang sudah di belakang tuh sudah dia nempel ke belakang tuh ya berarti tumbuh tanaman baru yang sehat ya nah supaya jangan asal tempel asal pindah pot tapi akarnya yang lama-lama itu yang busuk-busuk itu dipertahankan nanti tanamannya malah jadi akhirnya menjadi drop terus malah gak sehat malah kadang-kadang malah jadi mati gitu kan nah coba yang ini juga ini pastinya juga sudah ada akar baru ya coba mananya akar baru nah ini yang jelasin akar baru ini ya teman-teman ini juga nih tadinya gundul nah tuh tumbuh ini sudah tuh akar barunya tapi setelah tumbuh akar baru baru saya kasih sabut bukannya sabutnya bukannya sabutnya dulu baru saya kasih akar akar barunya dulu tumbuh baru saya kasih sabut ya tapi sabutnya pun saya gak padat supaya akarnya itu tetap berkembang nah kira-kira seperti itu teman-teman ya nih yang terpenting ini akarnya dulu tumbuh dirawat sampai akarnya tumbuh di bawah matahari di kasih pupuk ya supaya nanti setelah itu baru disabut sabutnya pun gak usah padat-padat supaya akarnya itu tetap berkembang berkembang banyak gak gak apa sih namanya gak tersendat gitu ya nah seperti ini akar-akar yang sudah mulai tumbuh dibiarkan dulu sampai benar-benar rimbun untuk nanti siap untuk dipindah jadi tanamannya yang sehat yang baru dan sehat dan sudah menjadi tanamannya yang lebih kuat nah ini juga ya saya kira seperti itu ditunggu dulu nah ini tentu tanamannya ini ya teman-teman kalau kita balik di bawah matahari ya kalau tunasnya sudah tumbuh tunasnya ini kita gantungnya terbalik nanti kan tumbuh tunasnya itu kan apa namanya tambah lama tambah lama kalau dia membeloknya sudah membeloknya ke bawah harus segera dibalik normal lagi supaya gak keburu balik ke bawah ini agak terlambat saya sehingga tumbuhnya itu terbalik ke bawah nah kalau udah mulai gitu dikembalikan gak usah dibalik itu lagi gak usah di akar gak usah dijungkir balikin balik lagi jadi intinya kalau saya cara saya gantung-gantung itu terus dikontrol dicek supaya tunas-tunas baru itu kalau sudah mulai dicek supaya jangan sampai tumbuhnya itu ke bawah jadi segera dikembalikan lagi ke yang normal gitu tapi waktu awalnya memang saya selalu gantung terbalik untuk penyihatkan akar ya tapi kalau sudah tunasnya udah kira-kira udah kayaknya jumpir kebalik dikembalikan normal supaya dia apa namanya gak 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 berlawanan supaya kembalikan tegaknya yang normal nah ini ditunggu tinggal dikembalikan lagi ya dikembalikan cara gantungnya ke yang tempatnya ke cara pengantungan yang normal lalu ditunggu ya kira-kira sebentar lagi deh kira-kira ini kira-kira akarnya sampai agak banyakan ini sebenarnya udah siap nanti dipindah ya entah dipindah ke pot mau ditempel ataupun pakai media apapun sudah siap kalau yang tunasnya sudah mulai gemuk begitu akarnya nanti tunggu sebentar sudah aman jadi tanaman baru yang sehat ya karena ini harus disehatkan dulu waktu baru beli dari online jadi supaya dia jamur-jamur yang pada mati tuh ya fungi juga rutin pupuk fungi pupuknya saya pupuk orbeganik kalau teman-teman tuh nah ini dikembalikan ke yang normal jangan sampai tunasnya tumbuh ke bawah kira-kira seperti ini ya teman-teman nah nah teman-teman kita bersambung di video part 2 ya teman-teman nanti akan saya tunjukkan kalau anggrek yang saya gantung ini kalau akarnya sudah tambah lebat sudah tambah rimbun juga punasnya juga sudah semakin nyata semakin besar nanti akan saya rekam untuk video berikutnya oke terima kasih selamat menikmati Terima kasih.